Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Sarti Media Kali ini saya akan membagikan tips Bagaimana cara memudahkan kita Jika kita terlanjur dalam penulisan karya ilmiah Menggunakan citasi manual Kita mau migrasi menggunakan aplikasi Zotero Untuk saat ini yang saya temukan Dengan cara ini yang paling mudah Karena kita tidak memasukkan satu per satu Nah jika dilakukan secara manual Daftar referensinya itu harus dimasukkan satu per satu Contohnya seperti ini Silahkan buka Zotero nya terlebih dahulu Nah kemudian file yang akan dipindah Nah disini kita cek ini satu artikel ini Sebagai contoh Disini kan ini manual ini Kita di klik ya Tidak seperti di blog Daftar referensinya pun ini secara manual Nah ini di klik Nah ini bisa dibedakan Ini artinya secara manual Nah kita mau Jika seandainya tulisan kita terlanjur secara manual Tetapi ternyata jurnal yang dituju itu Mengharuskan kita Menggunakan aplikasi Zotero Atau menggunakan salah satu aplikasi referensi Salah satunya Zotero Maka ini harus di copy satu-satu ini Untuk dimasukkan disini Nah satu persatu sampai selesai Itu cara manual Nah tetapi sejauh ini saya dapat juga Bahwa ternyata bisa dilakukan dengan mudah bagi saya Silahkan teman-teman diperhatikan Jika merasa dimudahkan juga Maka silahkan ikuti Nah cara yang mudah itu seperti apa Yang pertama Kita harus membuat dulu file Bibtex ya Untuk di Import di Zotero Nah caranya silahkan ikuti Langkah-langkah saya Yang pertama silahkan buka browser Karena kita akan menggunakan tools Atau alat Untuk membuat File Bibtex itu Nah toolsnya itu Silahkan terhubung ke internet Lalu buka Nama Nama Webnya itu Any Style Dot OE Ya Ini Anystyle.oi Ya silahkan Klik Nah ini Anystyle.oi Ya Perhatikan Setelah itu Nah disini kita akan Alat ini kita akan Memparse Daftar Pustaka Yang akan dijadikan Bibtex Caranya Silahkan buka jurnalnya Yang daftar pustakanya Itu yang Menggunakan Cara manual Ini kita block Kita akan copy Semua Ya Supaya kita tidak Masukkan satu persatu Di Zotero Nah setelah itu Kita copy Kemudian Ke web Kita paste Di sini Ya Paste Maka akan muncul Tampilan seperti ini Nah ini ada 27 referensi Ya Ada 27 Yang kita akan Parse Ya Kita klik Silahkan menunggu Nah ini ada prosesnya ya Nah kita mau Mengedit Di sini boleh Ini sudah Ada Nah selanjutnya Karena alat ini Sebagai alat bantu Untuk membuat Format Bibtex Maka kita akan Memilih yang Bibtex Ya Untuk PS4 nanti Nah setelah Sudah selesai Seperti ini Ya Silahkan menuju Ke bagian bawah Kita akan Menyimpan Atau menyimpan Ya file Bibtex Silahkan klik Nah setelah itu Save Nah dalam bentuk File bib Ini namanya Any style Kita simpang Nah pastikan Ini dimana Tersimpang Nah ternyata Di file download Ya Nah ini file download Tersimpang Nah jika sudah Ada file Bibtex Seperti ini Itu sisa kita Impor Masuk Ke Zotero Jadi silahkan Buka Zotero nya Login Nah kita akan Menyimpan disini Nah Tadi ya Seandainya Tidak di ekspor Seperti itu Itu kita akan Masukkan secara manual Sebanyak 27 kali Tadi Karena ada 27 Referensinya Nah tetapi Dengan cara ini Memudahkan kita Tinggal kita Menyimpan Masuk Nah caranya Pastikan Di jurnal ini Lalu pilih File Lalu Pilih Import Kita akan Menyimpan Sekaligus Masuk Semua Nah kita Pilih Bibtex Dan pilih Next Nah kita Pilih tadi Any style Ya Yang sudah Di download Ya kita masuk Ke file download Any style Ini yang kita Akan Import Kemudian klik Open Nah ini Mau di Seperti ini Juga boleh Ya Biarkan saja Kemudian klik Next Kita tunggu Sampai selesai Nah ini Sudah ada Any style Ini juga boleh Di Di rename Ya Boleh terserah Nomor rename Seperti apa Boleh Anggaplah Misalnya Ref Artikel Terserah Artikel Nah ini Sudah Muncul Ini sebanyak 27 Disini Nah Jika Ya ada yang Lain ya Ini sekaligus Jadi kita tidak Memasukkan Satu persatu Tapi Seandainya Ada yang Salah Misalnya Anggaplah Tidak ada Polumenya Seterusnya Nah tinggal Diubah Disini Ya Tinggal Di Ubah Disesuaikan Seperti Nah kita Coba Kita Tidak usah Mengedit dulu Kita coba Aja Disini Nah selanjutnya Kita akan Mengedit Referensinya Atau citasinya Ya caranya Nah Anggaplah ini Ini jangan dulu Dihapus Ini kita harus Ganti satu persatu Kenapa Karena ya Kita terlanjur Di awal Menggunakan Tidak menggunakan Aplikasi Nah itulah Risikonya Ya ribet Memang Karena sudah Terlanjur Kita gunakan Seandainya Dari awal Kita menggunakan Aplikasi Kan tidak ribet Seperti ini Nah Cara menggantinya Silahkan Cursornya Dulu Di depan Ini Tidak usah Dihapus Dulu Sebagai Perbandingan Nanti Kita akan Cari Rosmayanti Setelah itu Kita akan Mengganti Citasinya Dengan aplikasi Cursor Di depan Sini Lalu masuk Lalu masuk Zotero Setelah Masuk Di Zotero Masuk Edit Citasi Kemudian Style Apa Style Stilnya Ditentukan Menggunakan Model Ini Kita Menggunakan Apa Oke Seperti itu Nah Kemudian Cari Disini Rosmayanti Rosmayanti Zanti Nah Ini Muncul Rosmayanti Zanti 2019 Kita Coba Lalu Enter Nah Ini Rosmayanti Dan Zanti Nah Ternyata Ini Tidak Ada Tertulis DKK Karena Penulisnya Ternyatanya Dua Ya Berarti Ini Sudah Benar Ya Yang Tulisan Berarti Kita Tinggal Hapus Yang Ini Tinggal Kita Hapus Seperti Selanjutnya Dilanjutkan Misalnya Salah Fuddin Ya Menurut Salah Fuddin Nah Jika Seperti Ini Kita Enter Di bagian Depannya Sini Kita Akan Ganti Masuk Lagi Di Add Ya Kemudian Salah Fuddin Cari Salah Fuddin Ini Salah Hanya Satu D Nah Ini Ada 2018 Salah Fuddin Lalu Enter Ini Menurut Salah Fuddin Et Al Bukan Et Al Ini Dan Kawan Kawan Ya Ini Disesuaikan Mau Pakai El Al Atau Dan Kawan Kawan Boleh Setelah itu Tergantung Style Ini Dihapus Ya Dalam Kurunya Tinggal Dihapus Aja Dalam Kurunya Menurut Et Al Disini Disambung Dalam Kurung Sudah Benar Tinggal Hapus Yang Ini Mau Menggunakan DKK Et Al Itu Disesuaikan Saja Di Template Masing-masing Nah Cara Selanjutnya Lagi Ini Menurut Ya Hen Riawan Ya Dilakukan Satu Persatu Seperti Ini Hen Rawan Hen Rawan Pakai D Hen Oh Henry Henry Awan Nah Ini Henry Awan 2019 Lalu Enter Nah Henry Awan Dan Septyan 2019 Berarti Sudah Benar Seperti Karena Tadi Menurut Ya Dalam Purunya Ini Dihapus Terus Dipindah Di Bagian Sini Seperti Itu Nah Lakukan Dengan Cara Ini Sampai Selesai Sampai Bawa Contoh Lagi Satu Disini Wisudawan Ganti Wisudawan 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 2017 Sudah Benar Oke Jadi Benar Caranya Jadi Ini Dilakukan Dengan Cara Seperti Bedanya Yang Tidak Di Yang Belum Di Ubah Ini Ketika Diklik Tidak Ada Tanda 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 Blok Nah Jika Ini Diklik Maka Ada Tanda Seperti Nah Ini Artinya Menggunakan Aplikasi Ini Belum Ini Cara Mudah Untuk Mengetahui Bahwa Ini Tidak Menggunakan Aplikasi Ini Menggunakan Aplikasi Itu Caranya Mengganti Migrasi Dari Citasi Manual Ke Aplikasi Zotero Ini Saya Kira Cukup Mudah Dibanding Tadi Memasukkan Satu Per Satu Nah Bagaimana Jika Ada Disini Tidak Sesuai Misalnya Maka Itu Bisa Dilakukan Perubahan Disini Misalnya Ini Yang Mau Diubah Silahkan Jika Ada Kesalahan Tapi Jika Sudah Benar Ya Maka Tidak Perlu Biarkan Jadi Fungsi Tool Tadi Itu Membantu Kita Memasukkan Referensinya Sekaligus Dengan Bantuan Import Nah Jika Tidak Ada Alat Itu Tadi Maka Kita Kesusahan Memasukkan Satu Persatu Masuk Disini Itu Aja Sebenarnya Bedanya Kemudian Harus Di Edit Satu Satu Nah Setelah Itu Karena Ini Masih Daftar Daftar Referensinya Manual Maka Coba Kita Ubah Disini Hapus Saja Kita Sudah Mengubah Di bagian Atas Tadi Disini Sudah Berapa Referensi Maka Dia Akan Muncul Menyesuaikan Di bagian Daftar Pustaka Coba Kita Cek Masukkan Di Build Biography Berarti Kita Cek Nah Ini Sudah Ada Nah Yang Muncul Disini Itu Ya Hanya Yang Sudah Diubah Tadi Kita Coba Nah Berarti Ada Empat Yang Kita Ubah Jadi Otomatis Ya Jadi Ketika Menggunakan Aplikasi Setungguhnya Itu Ya Salah Satunya Meminimalisir Ya Terjadinya Ada Di Daftar Pustaka Tetapi Tidak Ada Dalam Artikel Ya Nah Begitu Pula Sebaliknya Karena Ini Secara Otomatis Muncul Dari Atas Jika Seandainya Kita Sudah Lakukan Perubahan Semua Tadi Maka Semua Akan Muncul Disini Oke Untuk Selanjutnya Mungkin Silahkan Dilanjutkan Seperti Ini Jika Ada Kendala Atau Ada Yang Tanyakan Silahkan Comment Di Deskripsi Video Saya Kira Cukup Semoga Bermanfaat Bagaimana Cara Memigrasi Dari Referensi Manual Ke Aplikasi Jotero Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax